Musik Di Bali itu termasuk ternak yang memiliki punggulan dan itu hanya di Bali. Karena itu menurut saya ini adalah satu komunitas sapi pernah yang harus dilindungi. Kebetulan sudah ada perda yang memberikan perlindungan dan memberdayakan sapi bayi ini. Salah satu lembaga yang bisa kita pakai untuk melestarikan sapi bayi ini adalah Simantri maupun juga lembaga-lembaga lainnya. Makin banyak lembaga yang kita gunakan untuk melestarikannya makin baik. Dan pertanyaan nanti secara langsung terlibat di dalamnya untuk mengembangkan sapi bayi ini. Dan yang kedua juga adalah di dalam perda sudah diatur di situ bahwa akan ada lomba atau bukan lomba kontes sapi bayi. Tahun 2019 kita akan melakukan kontes ini di setiap kabupaten kota. Dan nanti hasilnya yang terbaik itu akan mendapat hadiah khusus senilai satu setengah kali dari harga sapi yang dilombakan. Dan luar biasa ini. Saya kira ini salah satu insentif bagi masyarakat untuk secara giat melestarikan sapi bayi ini. Dan ke depan sebenarnya kami berkeinginan agar tidak saja mengembangkan dan melestarikan sapi bayi, tapi juga mengembangkan industri pengolahan daging. Daging sapi, nahi. Ini juga harus kita kembangkan supaya suplai daging sapi ke hotel dan restoran yang ada di Bali ini bisa kita penuhi dari produk pertanian lokal bayi. Setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.